Jangan anggap sepele masalah penyakit gatal ini Memang jika dilihat sekilas penyakit gatal di badan adalah suatu penyakit kecil Namun masalah kecil jika dibiarkan terus-menerus maka akan menjadi pemicu masalah besar Contoh kecilnya jika kita sedang berada di tempat umum, lalu tiba-tiba badan terasa gatal dan gatalnya berada pada posisi alat vital seperti gatal di selengkangan Tentunya jika kita langsung menggaruk gatal yang berada di selengkangan ketika di tempat umum maka itu terkesan tidak sopan Gatal di badan jika dibiarkan terus-menerus maka akan semakin meluas dan bisa menular ke orang lain Kulit tidak akan mulus lagi jika kita tidak segera menghilangkan gatal di badan secara cepat Karena biasanya gatal di badan jika kita garuk maka akan meninggalkan bekas yang mengganggu kemulusan kulit kita Baca juga cara menghilangkan, mengurangi lemak di perut paling jitu Cara menghilangkan gatal di badan bisa kita tempuh dengan dua cara Yaitu mengatasi gatal di badan menggunakan obat modern dan menggunakan obat tradisional secara alami Kedua-duanya merupakan trik jitu dalam mengatasi penyakit gatal di seluruh badan Namun dari kedua cara ini tentunya terdapat perbedaan Salah satu di antaranya adalah harga dari masing-masing obat gatal Tentunya yang paling murah harganya adalah menghilangkan gatal di badan secara alami Obat tradisional Di sini saya akan menerangkan obat tradisional apa saja yang mampu untuk menghilangkan gatal di badan Namun sebelum dilanjut, mari kita bahas dulu apa penyebab timbulnya gatal di seluruh badan Penyebab umum muncul rasa gatal di badan 1. Faktor makanan Penyebab utama pertama yang bisa memicu gatal di badan adalah karena faktor makanan Makanan yang kita konsumsi setiap hari terdapat jenis makanan yang menyebabkan rasa gatal Contohnya adalah susu, telur, makanan jenis kacang-kacangan, dan lain-lain Pelajarilah jenis makanan lain yang bisa menimbulkan rasa gatal di tubuh kita Kemudian kurangi untuk mengkonsumsi makanan yang dapat menimbulkan alergi gatal di badan 2. Kurangnya menjaga kebersihan Menjaga kebersihan adalah termasuk faktor utama demi untuk menjaga kulit kita tidak gatal Yang harus dijaga kebersihannya adalah mulai dari kebersihan lingkungan sampai kebersihan badan kita Lingkungan yang bersih maka akan berdampak terbebasnya berbagai macam penyakit seperti penyakit gatal Kemudian rawat juga kebersihan badan dengan rajin mandi terutama ketika selesai bekerja keras yang menimbulkan banyak keringat Karena dari biang keringat yang berlebih hal ini dapat memancing rasa gatal di badan Banyak penyakit kulit yang berdampak kegatalan bermula dari malasnya mandi Contoh penyakit panu, kurap, kudis, dan lain-lain 3. Terkena gigitan serangga Hal ini disebabkan karena kurangnya menjaga kebersihan lingkungan dan juga malas melakukan mandi Serangga seperti nyamuk sangat senang berkembang biak pada tempat-tempat yang kotor Sangat berbahaya jika kita terkena gigitan serangga Seperti penyakit demam berdarah terjadi karena kulit kita digigit nyamuk Maka dari itu mulai sekarang agar selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan sebagainya 4. Disebabkan penyakit Gatal bisa terjadi karena kita mempunyai penyakit yang dapat memicu datangnya gatal di badan Contohnya seperti penyakit cacar air Dari benjolan-benjolan penyakit cacar air ketika sudah mengering umumnya akan menyebabkan rasa gatal di seluruh tubuh 5. Faktor cuaca lingkungan Ada juga gatal disebabkan karena faktor cuaca lingkungan yang tidak menentu Pergantian cuaca panas ke dingin atau sebaliknya bisa membuat beberapa orang menjadi kegatalan Hal ini karena kulit sangat sensitif terhadap perubahan cuaca lingkungan Cara menghilangkan gatal di badan secara alami menggunakan obat tradisional Setelah kita memahami beberapa faktor umum yang bisa menimbulkan penyakit gatal di badan, kini saatnya kita membahas ke cara mengatasinya Cara ini hanya menggunakan cara tradisional atau secara alami saja Karena selain biayanya murah dan juga keampuhannya tidak kalah dengan obat mudan 1. Cara menghilangkan gatal di badan dengan daun salam Daun salam selain bisa dijadikan untuk penyedap masakan seperti nasi liwet dan juga bisa kita jadikan sebagai obat tradisional alternatif untuk menyembuhkan penyakit gatal Bukan hal yang sulit bukan untuk menemukan daun salam Cara menggunakannya setelah daun salam Anda cuci sampai bersih kemudian tumbuk sampai halus Nanti hasil tumbukan daun salam tersebut Anda oleskan terhadap kulit yang teras gatal 2. Garam dicampur dengan minyak goreng Obat alami kedua ini juga masih perlengkapan dapur yang biasa kita gunakan untuk memasak Simpan dulu garam dan minyak gorengnya untuk memasak jika badan kita terasa gatal-gatal Siapkan piring kecil tuangkan minyak goreng secukupnya dan campurkan garam dapur sedikit Aduk sampai rata kemudian oleskan campuran garam dan minyak goreng tersebut ke bagian tubuh yang terasa gatal 3. Gatal dapat diatasi dengan jahe Memang banyak sekali manfaatnya dari tumbuhan jahe ini Jahe bisa kita jadikan untuk menghilangkan daun badan tidak sedap Jahe juga bisa kita gunakan untuk menghilangkan rasa gatal di sekujur tubuh Caranya ambil jahe sebanyak 30 gram lalu cuci sampai bersih Kemudian Anda ambil juga cuka sebanyak 60 cm3, gula merah dan beras putih secukupnya Lalu bahan-bahan tersebut Anda rebus dalam 800 cm3 hingga air rebusan tersisa tinggal setengahnya Tunggu sampai dingin lalu saring air rebusan jahe dan Anda minum secara teratur 4. Lidah buaya dipercaya dapat mengatasi gatal di badan Kandungan alufra yang terdapat dalam gelidah buaya mampu untuk menghilangkan gatal di badan Tidak banyak cara untuk menggunakan gelidah buaya sebagai obat gatal Anda Cukup Anda ambil lidah buaya dan potong menjadi dua Lalu ambil gelidah buaya dan oleskan terhadap badan yang terasa gatal Memang untuk pengobatan yang sebentar tidak akan langsung terasa efeknya Oleh karena itu lakukan hal ini sesering mungkin demi untuk proses penyembuhan lebih cepat lagi 5. Atasi rasa gatal dengan kulit pisang Wah ternyata buah pisang ini bukan hanya buahnya saja yang enak dikonsumsi serta mengandung banyak vitamin yang baik untuk tubuh Kulit pisang yang biasa kita buang ke tempat sampah ternyata mampu sebagai solusi terbaik untuk mengobati penyakit gatal Dari sekarang setelah makan pisang jangan cepat-cepat Anda buang kulit pisangnya ya Namun kulit pisang tersebut Anda gunakan untuk mengatasi gatal-gatal pada kulit Caranya ambil kulit pisang dan tempelkan bagian dalam kulit pisang pada kulit yang terasa gatal Kemudian pijat-pijat kulit pisang secara halus dan perlahan Tunggu reaksinya setelah Anda melakukannya secara rutin dan teratur Please jangan makan 10 makanan ini saat menderita gatal dan alergi badan Tubuh kekurangan vitamin C dapat menyebabkan gatal di badan Semoga tulisan cara menghilangkan gatal di badan Menggunakan trik gitu secara alami atau obat tradisional ini bisa menjadi referensi berguna bagi yang membutuhkan Intinya jika kita tidak ingin menderita penyakit gatal Maka kita harus rajin membersihkan badan dan lingkungan Kemudian Anda ketahui jenis makanan apa yang bisa menimbulkan rasa gatal kulit Anda Terima kasih telah menonton!